Unrivalet Medicine God Season 143 Bab 1431 menguji darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, rasa sakit akhirnya meredah. Empat anggota badan Azurepiak akhirnya menemukan beberapa mobilitas. Namun, dia hanya berhasil berdiri setelah berusaha untuk waktu yang lama. Seluruh orangnya tampak terkuras, tanpa jejak kekuatan dari kepala hingga kaki. Selama waktu yang lama ini, ia mempertahankan kejernihan kesadarannya dari awal hingga akhir tetapi sama sekali tidak berdaya. Setiap tanda rasa sakit di tubuhnya ditransmisikan ke otaknya dengan jelas, seperti air jernih tanpa istirahat. Azurepiak sangat ingin pingsan, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Periode waktu ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Istana suci sialan malam putih. Jika saya menemukan bahwa Yeyuan adalah penyusup, saya pasti tidak akan membiarkan ayam dan anjing. Azurepiak menggertakkan giginya dan berkata dengan kebencian. Pada saat ini, suara Baixiu terdengar dari luar pintu. Apakah Lord Azurepiak sudah beristirahat dengan baik? Penguasa istana dan Grand Elder telah membuat yang rendahan ini datang dan mengundang utusan surgawi dewa Kaola besar. Petik 2 Pintu dibuka dengan keras dari dalam. Wajah Azurepiak cemberut sampai air hampir menetes keluar. Beristirahat. Itu tadi disebut istirahat. Dia terluka sampai dia hampir akan bunuh diri sekarang, kalian benar-benar mengatakan bahwa itu sedang beristirahat. Azurepiak ingin membunuh orang sekarang. Dia benar-benar ingin membunuh orang. Ada apa dengan Lord Azurepiak? Mungkinkah kau menyalahkan White Knight Secret Palace kami atas penerimaan yang buruk? Utusan Dewa Surgawi menderita kekuatan serangan balik dan melukai organ-organ dalam. Grand Elder mengatakan bahwa dia membantu Utusan Dewa Surgawi membersihkan luka-luka tersembunyi dengan teknik khusus, sama sekali tidak ada gejala sisa. Mungkinkah itu? Grand Elder dia tidak menyembuhkan luka tersembunyi Lord Divine Utusan. Baixiu pura-pura terkejut. Azurepiak baru saja akan menyala ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat secara internal dan menemukan bahwa luka-luka internal yang dideritanya karena kekuatan serangan balik memang sudah disembuhkan. Meridian di seluruh tubuhnya tidak terhalang dan benar-benar memiliki perasaan menyegarkan. Penemuan ini membuat ekspresinya sedikit meredah. Mungkinkah itu? Bahwa Ye Yuan benar-benar memperlakukannya? Mengingat telapak tangannya, kekuatan serangan itu memang tidak kecil. Kemungkinan akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Sekarang, luka-lukanya benar-benar sembuh. Jelas, dia telah mendapatkan perawatan. Hanya saja perawatan ini, sedikit terlalu menyakitkan, kan? Men, luka-luka yang tersembunyi sudah sembuh. Memimpin, Azurepiak berkata dengan dingin. Azurepiak ini, sebagai utusan surgawi, jelas merupakan orang yang sangat sombong. Karena pihak lain benar-benar memperlakukannya, dia tidak ingin membiarkan pihak lain tahu sisi buruknya. Bai Siu sudah memiliki bunga mekar di hatinya sejak lama. Jika dia tidak berada di depan Azurepiak, dia praktis akan tertawa sampai dia berguling-guling di tanah. Tapi Bai Siu bukan Bai Chen orang kecil semacam itu. Dia berada di posisi tinggi sepanjang tahun. Kelihayannya agak dalam. Dia tidak menunjukkan sedikitpun emosi di permukaan. Ye Yuan mengundangnya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Adegan Azurepiak berguling-guling di tanah kesakitan sebelumnya, dia melihat semuanya dengan jelas di luar jendela. Seberapa pintar Bai Siu. Dia tahu bahwa itu adalah trik curang Ye Yuan yang dilakukan secara rahasia. Awalnya, dia masih khawatir, khawatir Azurepiak akan benar-benar mengamuk setelah keluar. Tetapi ketika dia mengatakannya sesuai dengan kata-kata yang Ye Yuan ajarkan, dia menemukan bahwa kulit Azurepiak segera menjadi jauh lebih baik. Sama seperti Ye Yuan berkata, dia tidak hanya tidak akan disalahkan, dia bahkan akan diam-diam bersyukur dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bersujud merangkak mengagumi kakek tua ini. Azurepiak menghisap udara dingin sementara di tanah kesakitan, dia mendengarnya dengan jelas di luar. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang agung tersiksa sampai dia berharap dia mati, rasa sakit itu bisa dibayangkan. Heh. Bukan saja dia tidak menyalahkan, tetapi reaksinya juga sangat tenang dan halus. Metode ini, mungkin hanya penatua agung, figur seperti ini, yang bisa mencapainya, kan? Datang ke Aula Besar, Ye Yuan menyapa dengan senyum dan berkata dengan tangan tergenggam, Grand Elder White Knight's Secret Palace, Ye Yuan, dengan hormat menyambut utusan Divine Lord. Sebelumnya, Ye Yuan ini berada dalam pengasingan tertutup, menghasilkan utusan Dewa Surgawi yang meremehkan. Benar-benar minta maaf. Ye ini meminta maaf dan meminta utusan Dewa Surgawi untuk hukuman. Petik 2. Sikap Ye Yuan sangat tulus seperti dia benar-benar akan sujud. Azure Peak buru-buru menopang lengannya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Ye Yuan berkata dengan gembira, utusan Dewa Surgawi memang utusan yang ditinggikan, dengan pikiran yang luas. Oh, benar, metode kultivasi yang kamu kembangkan ini agak aneh. Begitu seseorang mendekat, akan ada kekuatan serangan yang sangat kuat, yang mengakibatkan secara tidak sengaja melukai yang mulia. Kamu ini benar-benar bersalah dan pantas 10 ribu kematian. Untungnya, Ye ini memiliki beberapa metode unik dan membantu utusan Surgawi Define membuka meridian, meringankan cedera yang tersembunyi. Metode ini agak menyakitkan, tetapi efeknya sangat bagus. Saya ingin tahu apakah yang mulia masih memiliki penyakit sekarang. Petik 2. Otot Azure Peak berkedut sedikit, itu lebih dari sedikit menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sampai dia ingin mati. Namun, efeknya sangat bagus. Kalau tidak, jika dia kembali untuk melaporkan penyelesaian misi dengan luka tersembunyi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan ditertawakan. Men, sudah baik-baik saja. Azure Peak masih berkata dengan dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu itu bagus. Karena utusan Dewa Surgawi sudah tiba, maka mari kita mulai bisnis. Kamu ini hanya seorang pembudidaya yang tertutup sebelumnya, bagaimana saya seorang pengganggu. Beberapa orang suka menimbulkan masalah dengan menyebarkan desas-desus, benar-benar menjijikkan. Petik 2. Melihat Ye Yuan begitu tenang, tanpa disadari Azure Peak benar-benar mulai meragukannya di dalam hatinya. Meskipun rumor ini dimulai dari Dewa yang tahu di mana, tanpa ragu, kecurigaan musim gugur hujan suci adalah yang terbesar. Tapi, selama ada jejak kemungkinan, langit-langit Surgawi Istana tidak akan membiarkannya pergi juga. Selanjutnya, seorang ahli seperti itu tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati. Apakah itu rumor atau tidak, kita akan tahu setelah pemujian. Azure Peak masih melanjutkan gayanya yang acuh tak acuh. Selesai berbicara, Azure Peak sedikit membentuk segel. Sebuah kuil berukuran kotak diletakkan di telapak tangannya. Ye Yuan saat ini dalam posisi tatap muka dengan Azure Peak. Jarak ini, jika kuil Tianlu memiliki respons, seharusnya sudah lama melepaskan serangan. Tapi kuil Tianlu tidak memiliki gerakan sama sekali. Melihat adegan ini, semua orang di White Night Secret Palace semua menghela napas panjang lega. Seperti yang aku katakan, bagaimana mungkin Grand Elder menjadi pengganggu. Itu pasti istana hujan musim gugur, sekelompok itu. Setelah kekalahan yang menyedihkan kali ini, mereka menyimpan kebencian di hati mereka dan dengan sengaja mengarang rumor. Petik 2. Damn Autumn Rain Secret Palace, kita belum selesai dengan mereka. Orang-orang kuat White Night Secret Palace semua menunjuk ujung tombak di Autumn Rain Secret Palace, jelas berpikir bahwa ini adalah ide mereka. Namun, kekhawatiran Bai Chen dan Mo Yun, di hati dua orang, tidak hilang pada saat ini. Lagi pula, bagian paling penting dari kuil Tianlu masih berupa tes darah di pos pemeriksaan ini. Benar saja, Azure Peak berkata dengan dingin, aura di permukaan bisa disamarkan. Tapi, hukum surga Widau yang terkandung dalam darah seniman bela diri tidak bisa disamarkan. Penatu Waiye, Kumohon, Petik 2. Pertumbuhan seorang seniman bela diri adalah proses menyerap energi spiritual surga dan bumi. Selama proses ini, seseorang secara alami akan membawa aura surga Widau ke dalam darah mereka sendiri juga. Oleh karena itu, memverifikasi identitas seorang seniman bela diri, yang paling dapat diandalkan adalah masih darah. Ketika duo Mo Yun dan Bai Chen mendengar ini, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sisanya juga menghentikan keributan, melihat ke arah Ye Yuan dengan mata yang tidak bergerak. Contoh menemukan menggunakan darah tidak sedikit. Ye Yuan sedikit tersenyum dan tidak ragu-ragu juga. Hanya untuk melihat flash cahaya dingin. Jari Ye Yuan memiliki luka yang ditambahkan padanya. Menitik. Setetes darah segar mengalir ke ujung jari dan menetes ke kuil Tianlu. Napas semua orang menjadi compang camping. Bab 1432 berurusan sebagai saudara. Desir. Tiba-tiba, kuil Tianlu meledak dengan cahaya kemasan menyilaukan, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Ekspresi Azurepeak berubah tajam, wajahnya yang datar akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini. Ini. Itu juga kelompok pertama pembangkit tenaga White Knight melihat kuil Tianlu dan mereka tidak tahu apa yang diwakili cahaya emas ini. Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, putusan Dewa Surgawi, apa? Apa yang dilambangkan cahaya emas ini? Apakah Grand Elder penyusup atau tidak? Petik 2. Ekspresi Azurepeak berubah dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengganggu pantatku. Orang yang menyebarkan desas-desus ini akan mati dengan mengerikan. Penatua Ye murni sampai dia tidak bisa menjadi seniman bela diri Sky Futil yang lebih murni. Petik 2. Semua orang terkejut pertama kali, dan segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang besar. Karena Azurepeak mengatakan demikian, maka tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi pengganggu lagi. Kejutan di hati Bai Chen tidak bisa lebih besar. Dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit, memberinya tatapan tenang. Kecuali, kegembiraan di wajah Bai Chen, saat ini dia tidak perlu bertindak sama sekali. Hasil ini, dia benar-benar terlalu terkejut. Hanya dia dan Mo Yun dua orang yang paling tahu. Master Ye Yuan benar-benar pengambil sidang di luar. Tapi metode apa yang dia gunakan, untuk benar-benar mengakali kuil Tianlu? Orang harus tahu bahwa semua pengambil sidang dunia luar, bahkan yang mahir menyelesaikan uji coba surga glimps, tidak dapat lepas dari verifikasi kuil Tianlu. Namun, hanya Ye Yuan yang melakukannya. Kemampuan semacam ini tidak bisa dibayangkan. Untuk dapat mengubah aura eksterior dan bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu, ini bukanlah sesuatu yang mengesankan. Tapi darah di tubuh seorang seniman bela diri, bagaimana seseorang mengubah aura untuk bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu? Dia secara alami tidak tahu bahwa Ye Yuan tidak menggunakan beberapa seni rahasia untuk menyembunyikan aura di tubuhnya, tetapi mensimulasikan aura Sky Futil Heavenly Dao dengan gunung heaven span kecil. Jenis imitasi ini tidak ada di permukaan, tetapi menyatu ke setiap inci kulit di tubuhnya, termasuk darah. Lupakan tentang kuil Tianlu yang sangat kecil, bahkan dao surgawi yang asli tidak bisa membedakannya. Bai Chen menemukan bahwa Tuan yang diakui ini hanyalah dewa yang maha kuasa. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya identitas Ye Yuan ini seharusnya tidak patut dicurigai, kan? Pada saat ini, wajah Azurepeak benar-benar mengeluarkan sedikit senyuman dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan tergenggam, Pena Tua Ye, aku sudah tersinggung sebelumnya. Tapi Azurepeak ada di sini di bawah perintah dan tidak memiliki niat keras di White Night's Secret Palace. Permisi. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kelompok White Night hampir tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Utusan surgawi Azurepeak yang begitu bangga sebenarnya begitu sopan kepada Ye Yuan. Ini, ini tidak logis. Sepertinya masalah terletak pada cahaya kemasan itu. Hanya saja, tidak tahu apa yang diwakili cahaya emas itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang utusan dewa katakan di sini? Anda adalah utusan surgawi, mewakili istana surgawi Sky Futil yang terpenting. Untuk dapat menyambut Lord Azurepeak adalah kehormatan White Secret Palace kami. Petik 2 Azurepeak tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan ini terlihat sangat enak dipandang. Jangan terus memanggil Tuan Surgawi utusan, aku beberapa tahun lebih tua darimu, panggil saja aku kakak Azurepeak. Azurepeak berkata sambil tertawa. Ye Yuan juga tidak berdiri di upacara dan berkata sambil tersenyum, kakak Azurepeak. Kedua orang saling bertukar pandang dan tersenyum, menghapus semua permusuhan. Baiklah, masalah ini sudah selesai, aku juga harus kembali untuk melaporkan penyelesaian misi. Azurepeak berkata dengan tangan tergenggam. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan kakak Azurepeak lagi. Hati-hati, Ye Yuan juga menggenggam tangannya dan berkata, Azurepeak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika dia berbalik dan pergi, dia berkata dengan perubahan emosi, anak ini sebenarnya mampu memicu cahaya emas kuil Tianlu, menunjukkan bahwa dia telah memahami hukum Sky Futil yang lengkap. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Masa depan anak ini tidak terbatas dan terikat untuk memasuki istana surga kaki langit di masa depan. Membangun hubungan baik dengannya mungkin bermanfaat bagi saya di masa depan. Petik 2 Selesai berbicara, sosoknya melintas, menghilang dari tempatnya. Di White Knight's Secret Palace, semua orang akhirnya benar-benar santai. Cahaya kemasan itu sungguh luar biasa. Anda semua tidak melihat ekspresi Lord Azurepeak itu berubah pada saat itu. Petik 2 Hehehe, Grand Elder sebenarnya memanggil utusan Lord Divine sebagai saudaranya. Biarkan saya melihat apakah istana hujan musim gugur, sekelompok sampah itu masih berani menjadi sombong. Petik 2 Istana hujan musim gugur suci, sekelompok sampah itu, menggunakan metode tercelah semacam ini untuk membuat kita jijik ketika mereka tidak bisa mengalahkan kita. Benar-benar terlalu keji. Petik 2 Suatu hari, kita akan memusnahkan cucu lelaki itu. Semua orang mencoba mendapatkan kata, tapi Ye Yuan jatuh ke dalam kontemplasi. Apakah itu benar-benar batu sandungan yang dilakukan oleh Autumn Rain Secret Palace? Takut tidak, Ye Yuan berpikir. Apakah tamu, utusan surgawi istana surgawi pergi ke White Night Secret Palace dan kemudian pergi begitu saja? Petik 2 Ketika Kintian mendengar berita ini, dia hampir melompat. Tidak, Tunggu, harus hampir menumpahkan kacang. Ya, Tuan Istana. Seseorang melihat bahwa ketika Ye Yuan melihat utusan surgawi keluar, mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara, hubungan mereka tampak agak baik, kata bawahan itu. Seteguk darah terkoagulasi di dada Kintian hampir dimuntahkan. Dia dengan paksa menekan mulut yang penuh dengan darah yang membeku dan berkata dengan dingin, Baiklah, sepertinya Raja Istana ini yang membuat kesalahan. Mundur, terus awasi saya. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Setelah bawahannya mundur, darah yang terkoagulasi yang ditekan Kintian tidak tahan lagi, menyemburkan keluar. Ini tidak mungkin, kuil Tianlu itu begitu hebat. Bagaimana di dunia Ye Ye menghindarinya? Mungkinkah dia keluar dari Skyfootil World untuk memulai? Tidak mungkin. Koordinat ini memiliki batasan yang ditetapkan oleh Tuan Kota, yang mulia. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melarikan diri dari Skyfootil World. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di tubuh lelaki Sialan ini? Petik 2. Kintian tertekan. Gagal mengacaukan Ye Yuan, hatinya dipukul dengan amarah sejenak dan luka-lukanya benar-benar memburuk sekali lagi. Sepertinya hanya bergerak sendiri secara pribadi setelah menyembuhkan lukaku. Di dalam dunia menekan prasasti, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah mengeluarkan begitu banyak pil obat, saya sebenarnya hanya berkultivasi ke Heaven Glimpse Realm setengah langkah. Canon Chaos Heaven Spun ini benar-benar terlalu banyak sumber daya, Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Tanpa ragu, Canon Chaos Heaven Spun adalah metode kultivasi tingkat atas yang kuat di dunia. Tapi sejauh besarnya dalam metode penanaman ini, Ye Yuan merasa sangat kewalahan. Sebelum dia datang, dia menggunakan poin dan batu esensi surgawi untuk menukar sejumlah besar obat-obatan roh. Itu sebenarnya hanya bisa mendukungnya berkultivasi ke Heaven Glimpse Realm setengah langkah. Jika itu yang lain, mereka akan lama berkultivasi ke Surga Glimpse tahap awal. Metode kultivasi Anda ini memang tidak biasa. Sumber daya yang dikeluarkan banyak, tetapi dapat ditukar dengan kekuatan yang kuat. Apa yang tidak puas dengan itu? Untungnya, Anda memasuki reales Selvem terakhir kali dan sudah menciptakan metode kultivasi tingkat kedua. Anda hanya membutuhkan kesempatan sekarang dan Anda dapat menerobos ke Surga Dewa Langit. Kata Dasles. Ye Yuan menganggup dan berkata, kultivasi kematian itu benar-benar sangat menakutkan. Aku hampir mati di bawah pedangku sendiri pada waktu itu. Metode kultivasi sesat seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana grof imortal surgawi berpikir tentang itu. Namun, sementara metode ini berbahaya, itu benar-benar sangat efektif. Bagi orang-orang, lawan terbesar mereka bukanlah musuh, tetapi diri mereka sendiri. Petik 2. Tepat pada saat ini, seorang jimat komunikasi masuk ke daerah tertutup-tertutup Ye Yuan. Ye Yuan memeriksanya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum. Keruntuhan surgawi akhirnya akan terbuka. Bab 1433 musuh kuat serba-serbi. Dewa kedokteran yang tak tertandingi. Hahaha, aku akhirnya pulih. Ye Yuan, kali ini, aku akan melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Petik 2. Di dalam ruang tersembunyi Life and Secret Palace, Kintian tiba-tiba membentak matanya, meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Dia berada di pengasingan tertutup di sini selama 10 tahun. Hari ini, dia akhirnya menyembuhkan semua lukanya. Semua dendam dan permusuhan akan diselesaikan sepenuhnya saat ini. Wu Hen, balahanmu hadir. Apakah Istana Suci Malam Putih sudah berangkat? Sudah berangkat ke reruntuhan surgawi. Tuan Istana, haruskah kita berangkat juga? Petik 2. Berangkat. Perjalanan ini, kita harus kembali penuh. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Setelah Wu Hen pergi, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Kintian. Baik. Saya datang, jadi saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Di depannya adalah hamparan besar reruntuhan. Tapi gelombang aura mengerikan keluar dari dalam, bahkan Ye Yuan merasakan jantungnya berdebar juga. Reruntuhan surgawi ini tampaknya telah ada di sini sejak saman kuno. Tempat ini luar biasa berbahaya dan juga penuh peluang. Tempat ini juga merupakan tempat yang penuh dengan bahaya untuk pembangkit tenaga rilem dewa asal. Pintu masuk kereruntuhan surgawi adalah kawah gunung berapi. Tempat itu memiliki hamparan tulang putih murni, tampaknya menyatakan kematian semua orang. Ye Yuan belum mendekati area pintu masuk dan sudah merasakan gelombang panas yang menggulung. Suhu yang mengerikan ini, bahkan dia, setengah langkah ini ke pembangkit tenaga listrik surga glimps dewa, cukup tidak tahan. Setelah masuk dari sana, suhu di dalam hanya bisa dibayangkan. Ini mungkin pertama kalinya Grand Elder datang ke Divine Ruins, kan? Ketika Bai Siu melihat ekspresi Ye Yuan, dia menebaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di masa lalu, saya selalu berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan tertutup. Ini benar-benar pertama kalinya saya datang ke Ruins Divine ini. Petik 2. Bai Siu berkata, peripheral reruntuhan surgawi memiliki batasan nyala api alami yang dapat membakar segalanya. Bahkan puncak pembangkit tenaga dewa asal tidak dapat masuk ke dalam secara normal juga. Setiap seribu tahun atau lebih, kekuatan pembatasan ini akan memiliki periode dormansi. Istana Surgawi-Surgawi Istana Langit-Surgawi Istana akan menggunakan artefak surgawi selestial, segel pembatas api, dan memecahkan batasan, membiarkan kita masuk. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, jadi begitu. Pada saat ini, sekelompok besar pembangkit tenaga dewa rilem terbang dari Cakrawala. Mereka tepatnya musim gugur hujan suci Palace Huo Tianyang dan rekan. Suasana di sisi White Night Secret Palace berubah sekaligus. Terutama Bai Chen, kedua matanya akan memuntahkan api. Dia hanya benci bahwa kekuatannya terlalu lemah. Kalau tidak, dia akan lama dituntut maju untuk bertarung dengan Huo Tianyang. Saat Autumn Rain Secret Palace mendarat, itu menjadi ledakan berbahaya antara dua kekuatan utama, dengan tanda-tanda utama menyerang pada kata perselisihan. Ya ampun, keponakan laki-laki tertua saya, jangan gunakan ungkapan ini untuk melihat Raja Istana ini. Dalam beberapa saat, ketika di dalam, tidak akan baik jika Raja Istana ini secara tidak sengaja mendorong Anda ke dalam lubang api, kata Huo Tianyang dengan tatapan mengejek. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, dengan orang sepertimu. Ekspresi Huo Tianyang menjadi tertahan, matanya penuh kekhawatiran. Jika bukan karena orang ini di depannya, mereka akan lama membasmi Istana Suci Malam Putih. Heh, Pang, jangan sombong dulu. Ini belum terlambat untuk menjadi sombong setelah kamu bisa keluar dari Divine Ruins. Huo Tianyang berkata dengan senyum dingin. Selesai berbicara, Huo Tianyang membawa kekuatan besar Autumn Rain Secret Palace ke satu sisi. Ekspresi Ye Yuan berubah suram. Huo Tianyang ini memiliki makna mendasar dalam kata-katanya. Ekspresi Baixiu juga tidak terlalu bagus. Bergerak mendekat di depan Ye Yuan, dia berkata dengan lembut, Grand Elder, Huo Tianyang ini sepertinya agak off. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, melihat penampilannya, dia tampaknya mengandalkan sesuatu. Anda pergi dan memperingatkan semua orang. Setelah memasuki Divine Ruins sebentar, lebih hati-hati. Petik 2. Baixiu menganggup dan berkata, men, mengerti. Ketika mereka berbicara, satu kelompok kekuatan demi satu tiba berturut-turut. Area pintu masuk menjadi jauh lebih hidup sekaligus. Tetapi berbagai kekuatan utama tampaknya sangat tertarik dengan White Knight Sacred Palace. Aku benar-benar tidak berharap bahwa White Knight Sacred Palace sebenarnya membiarkan seorang anak yang masih basah di belakang telinganya menjadi Raja Istana. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan by Siu. Petik 2. Haha, ini mungkin adegan paling lucu dalam sejarah Skyfootil World, kan? Seorang pria tahap awal mendalam groto sebenarnya memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse. Sangat lucu. Mendengar bahwa penatua Grand Yeye mereka sangat tangguh. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, dia bahkan memiliki pusat kekuatan Ghost Dao yang kuat di sisinya, mampu bertarung secara merata dengan Huo Tianyang. Petik 2. Diskusi ini membuat Bai Chen di samping Ye Yuan tampak agak gelisah dan gelisah. Dia tahu bahwa setelah guru memperoleh miriat Longevity Heavenly Soul Stone, dia mungkin meninggalkan dunia kaki langit. Pada saat itu, bagaimana dia akan menghadapi banyak musuh yang kuat? Semua orang di dunia ini bisa memandang rendah dirimu, hanya saja kamu tidak bisa. Mereka semua merasa bahwa Anda tidak dapat membuatnya, jadi Anda melakukannya untuk mereka lihat, dan membuat mereka semua diam. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Bai Chen berubah niat dan suasana hatinya segera tenang dan dia berkata dengan anggukan, saya mengerti, Tuan. Tepat pada saat ini, beberapa profil terbang dari Cakrawala lagi. Orang di tengah mengendarai seekor harimau dengan sayap, dengan udara seorang ahli. Aura orang ini sangat kuat. Orang itu belum datang dan aura kuat sudah menyelimuti, membuat wajah semua orang berubah. Pembangkit tenaga dewa asal. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, menatap pria tua itu di punggung harimau. Ini harus menjadi pejabat surgawi Sky Futil Divine Palace. Segera, tatapannya ditempatkan pada seseorang di belakang pria tua itu. Sebenarnya itu adalah kenalan lama. Siapa yang bisa jika bukan Azurepeak? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa wajah semua orang di sekitarnya berubah. Suasana di sisi White Night Secret Palace menjadi tertindas tiba-tiba. Ye Yuan melihat kosong dan bertanya pada Bai Siu, ada apa? Ekspresi Bai Siu jelek sampai ekstrim ketika dia berkata, tidak heran Huo Tianyang begitu sombong. Sepertinya dia sudah lama mendengar beritanya. Pejabat surgawi ini adalah tuan istana generasi sebelumnya Istana Musim Gugur Hujan Suci, Duan Fei. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa masih ada hal kebetulan seperti itu. Dia tahu bahwa di dunia Sky Futil, selama orang bisa menerobos ke alam dewa asal, mereka akan dipanggil oleh Istana Langit Futil Divine, menjadi pejabat surgawi Sky Futil Divine Palace. Setelah menjadi pejabat surgawi, mereka harus memutuskan semua hubungan dengan Istana Suci asli mereka dan melayani Istana Surgawi Sky Futil dengan setia. Namun, bahkan jika dia menjadi pejabat surgawi, dia tetap seorang manusia. Orang-orang memiliki perasaan, bagaimana mungkin menutup mata terhadap faksi asli mereka. Dari penampilan Huo Tianyang, dia jelas sudah lama tahu bahwa pejabat surgawi yang datang kali ini adalah Duan Fei. Ini menunjukkan bahwa Duan Fei pasti memberitahu dia sebelumnya. Kemudian selama perjalanan reruntuhan surgawi kali ini, apa yang akan dilakukan Duan Fei, menggunakan pantat seseorang untuk berpikir dan mereka juga akan tahu. Ye Yuan segera merasakan sakit kepala yang datang. Satu Huo Tianyang sudah cukup merepotkan. Menambahkan pada pembangkit tenaga dewa asal lain, Duan Fei, perjalanan ini benar-benar berbahaya. Ye Yuan, pria yang mengenakan topeng, aura seluruh tubuhnya dingin dan suram, tampaknya terus-menerus memperhatikan Anda. Uh, orang ini sepertinya agak akrab. Petik 2. Suara dasles terdengar di benak Ye Yuan, membuat hati Ye Yuan melompat lagi. Memberi perhatian padaku, agak akrab. Petik 2. Sedikit senyum pahit melintas di hati Ye Yuan dan dia berkata, saya pikir saya tahu siapa dia. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa semua orang berkumpul. Petik 2. Kamu tahu siapa dia? Dasles berkata dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari Kintian, siapa lagi yang bisa ada? Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 1434 Abun of Canon Foders. Itu dia. Dasles juga agak terkejut saat dia berkata. Rumor yang menyebar terakhir kali, semua orang mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Autumn Rain Secret Palace. Namun, itu tidak sesuai dengan akal sehat. Situasi yang paling logis adalah seseorang mengetahui identitas saya dan ingin membunuh saya. Sebelumnya, saya hanya curiga. Sekarang, auranya telah berubah secara drastis, saya sangat yakin bahwa dia adalah Kintian. Kata Ye Yuan. Dasles menyadari dan berkata, melihat seperti ini, sungguh benar. Sepertinya Akademi Wumeng sisi itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Tuan Kota kami benar-benar cukup memanjakan keluarga Kin. Dasles terdiam. Penampilan Kintian membuat Ye Yuan kehilangan jejak terakhir kesan yang baik terhadap Tuan Kota Wumeng. Sekarang, realitas dewa asal Duan Fei, penyelesaian besar surga glimps Huo Tianyang, ditambah penyelesaian besar surga glimps Kintian. Perjalanan Divine Ruins ini benar-benar sangat berbahaya. Ketiga orang ini menambahkan bahkan sedikit lebih berbahaya daripada reruntuhan surgawi. Lalu, apakah kamu masih ingin masuk? Kata Dasles. Kenapa aku tidak masuk? Saya tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Reruntuhan surgawi ini buka setiap seribu tahun sekali. Demi miriat longevity Heavenly Soul Stone, aku harus masuk. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ledakan. Tepat pada saat ini, gunung berapi yang selalu dalam kekacauan akhirnya meletus. Magma yang keras tampak seperti air mancur, menyembur tanpa henti, menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Semua orang sangat jauh, tetapi dibawa pengaruh gelombang demi gelombang-gelombang panas, beberapa terhuyung-huyung terhuyung-huyung di kaki mereka. Semua orang mengerahkan esensi surgawi, menutupi permukaan tubuh untuk menahan gelombang panas ini. Tiba-tiba, Duan Fei merasakan sesuatu, memutar kepalanya dan melihat ke arah Ye Yuan. Hanya untuk melihat bahwa ketika gelombang udara itu mendekati kedekatan Ye Yuan, mereka tampaknya membelah, secara otomatis membelah menjadi dua, mengalir melewati dari sisi Ye Yuan. Sedikit ekspresi aneh melintas di mata Duan Fei, dan dia menoleh lagi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, letusan gunung berapi akhirnya dilakukan. Semuanya kembali normal. Gelombang panas yang mengerikan itu akhirnya menghilangkan suhu. Sekarang saatnya. Duan Fei menangis dingin, sedikit cahaya yang menakjubkan melintas di tangannya. Segel pembatasan api diserang secara terang-terangan. Semua orang hanya melihat seberkas cahaya putih merobek cakrawala, terbang langsung ke pintu masuk gunung berapi. Lingkaran cahaya menyebar. Semua orang segera merasakan bahwa suhu turun secara signifikan. Pembatasan api alami itu akhirnya memiliki celah terbuka. Selesai dengan semua ini, Duan Fei melihat ke arah White Night Sacred Palace dan berkata dengan dingin, White Night Sacred Palace masuk terlebih dahulu, yang lain mengikuti dari belakang. Petik 2. Itu memang datang. Keruntuhan surgawi belum dibuka selama seribu tahun, tidak diketahui berapa banyak keberadaan kuat telah muncul di dalam lagi. Membiarkan White Night Sacred Palace masuk terlebih dahulu adalah ide untuk membiarkan mereka menjadi umpan meriam dan mengintai jalan. Penargetan ini benar-benar agak terlalu jelas. Orang-orang dari White Night Sacred Palace semua berani merasa marah tetapi tidak berani berbicara. Bai Chen bahkan marah sampai wajahnya memerah, ingin naik untuk menemukan Duan Fei dan mempertaruhkan nyawanya. Sementara istana suci lainnya membiarkan hal-hal melayang jika tidak mempengaruhi mereka secara pribadi, bersorak atas kemalangan orang lain di samping. Ye Yuan melirik Duan Fei dan menemukan bahwa dia saat ini mengukurnya dengan penuh minat. Sekaligus, dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo. Grand Elder, Bai Siu berkata dengan enggan. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata, pergi. Ye Yuan saat ini sudah membentuk prestis semutlak di White Night Sacred Palace. Dengan dia menjadi marah, yang lain hanya bisa menelan penghinaan dan bertahan dalam diam, mengikutinya dan terbang menuju pintu masuk gunung berapi. Melihat adegan ini, wajah Duan Fei mengungkapkan sedikit kejutan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan masih muda dan pasti akan menemukannya untuk berdebat. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar dengan kuat menahannya. Wajah Huo Tianyang menunjukkan senyum puas. Dengan penguasa istana lama, itu benar-benar terlalu mengagumkan. Saya harap orang-orang ini menginjak lebih banyak ranjau darat dan mati. Grand Elder, mereka terlalu banyak. Bai Siu berkata dengan marah. Ya, Tuan, kenapa kita menelan saja penghinaan dan bertahan dalam kesunyian? Bai Chen juga berkata dengan sedih. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau tidak apa. Kalian menemukan dia untuk pergi dan mempertaruhkan hidupmu. Petip 2. Semua orang tidak bisa menahan tersedak. Menemukan pembangkit tenaga dewa asal untuk bertarung dengan putus asa. Bukankah ini kematian pacaran? Tapi istana surgawi memiliki peraturan, istana surgawi tidak memiliki hubungan dengan faksi asli mereka. Bai Siu berkata dengan geram. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Wakil Tuan Istana saya, Anda juga seseorang di masa lalu, bagaimana Anda bisa begitu naif? Jika Anda menjadi pejabat surgawi, akankah Anda melepaskan diri, tetapi tetap terhubung atau tidak? Petip 2. Bai Siu membeku, wajahnya segera memerah, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam semua keadilan, dia tidak bisa melakukannya. Karena itu, jangan merasakan ketidakseimbangan psikologis juga. Ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan kalian semua karena tidak memiliki orang di istana surgawi. The Skyfutil Divine Palace menetapkan aturan ini, hanya untuk mengatur berbagai kekuatan dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan Skyfutil World. Tetapi untuk benar-benar berbicara tentang melarangnya sepenuhnya, itu tidak mungkin. Karena itu, mencari alasannya hanya akan mengundang penghinaan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Jelas, Ye Yuan melihatnya lebih teliti daripada mereka. Agar Duan Fei berani melakukannya, pasti ada rencana darurat yang menunggu mereka. Selama mereka mengetuk ujung tombak, tidak berlebihan untuk menjadikan satu atau dua orang sebagai sasaran hukuman pertama. Karena itu, lebih baik bersikap lebih rendah hati. Bukankah itu hanya menjadi umpan meriam, kita akan melakukannya. Setidaknya di permukaan, Duan Fei tidak berani membunuh orang tanpa alasan. Lagi pula, begitu banyak mata yang menonton. Ye Yuan masuk lebih dulu, terbang langsung ke pintu masuk gunung berapi. Sisanya mengikutinya, memasukkan satu file. Tidak tahu berapa lama dia terbang, Ye Yuan akhirnya mendarat. Yang memasuki mata penuh magma dengan percikan api yang terbang ke segala arah, tampak menggetarkan jiwa. Hati-hati, Grand Elder, Bai Siu tiba-tiba berteriak. Ye Yuan baru saja mendarat ketika bola api terbang ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Namun, pedang Ye Yuan bahkan lebih cepat dari itu. Suara mendesing. Ye Yuan telah lama mendeteksi pendekatan bahaya. Mengangkat tangannya, itu sundering stars. Ledakan. Bola api itu langsung dipotong terbang keluar, menabrak dinding batu. Ini monster terbang lava, rakasa terbang lava peringkat dewa. Tidak bagus, mereka biasanya muncul berkelompok. Ekspresi Bai Siu berubah saat dia berkata. Suara Bai Siu belum menghadap ketika semua orang hanya merasakan kabur di depan mata mereka dan melihat banyak bola api keluar dari lava, seperti yang sebelumnya. Mereka justru monster terbang lava. sekilas, jumlahnya mungkin tidak kurang dari seratus. Lebih dari seratus monster terbang lava peringkat dewa membuat mata orang kabur, keributan itu keterlaluan. Selama terkena satu, mereka akan lumpuh bahkan jika tidak mati. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata, hati-hati. Penatua, jaga pinggirannya, sisanya di lingkaran dalam. Petik dua. Dari sembilan penatua, hanya tiga yang datang saat ini. Menambahkan Ye Yuan dan Bai Siu, ada total lima surga glimps dan di atas kekuatan. Di bawah kata-kata perintah Ye Yuan, semua orang segera membentuk bagian dalam dan luar, dua lingkaran, untuk melakukan pertahanan. Monster terbang lava ini sangat kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik heaven glimps dipukul, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulit juga. Bahkan Ye Yuan tidak berani menggigitnya juga. Swosh, 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 swosh. Lintasan lava monster terbang itu hampir tidak bisa dilacak. Selain itu, mereka cepat ke ekstrim, mustahil untuk dijaga. Dalam sekejap, sekelompok monster terbang tiba di depan mereka. Menyerang. Ye Yuan menangis keras. Mengangkat tangannya, beberapa bintang sundering merobek udara. Bang, bang, bang. Beberapa monster terbang lava di retas terbang. Bai Chen bersembunyi di lingkaran dalam, hanya untuk melihat buram di depan matanya. Gelombang-gelombang panas memukulnya langsung. Ingin membela sudah terlambat. Bab 1435 pembakar api raksasa. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang datang melalui langit, memotong monster terbang lava itu terbang. Bang. Pada saat yang sama, hanya untuk mendengar suara keras. tubuh Ye Yuan langsung hancur terbang keluar. Uh huar. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah, tetapi segera menyesuaikan posisinya di udara, tiba-tiba meminjam kekuatan dan kembali ke pertempuran kelompok. Di udara, ia bahkan berhasil menemukan waktu untuk melepaskan beberapa pedang, menebang monster terbang lava. Tuan Ye Yuan, mata Bai Chen memerah saat ia berteriak. Jika bukan karena Ye Yuan membantunya untuk memblokir ini, dia pasti sudah mati. Saya baik-baik saja, kecepatan benda ini terlalu cepat, hati-hati. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan paksa menabrak monster terbang lava, Ye Yuan merasakan darahnya dalam kekacauan juga. Untungnya, tubuhnya yang berdaging sudah menjadi transformasi pertama yang lengkap dan apa yang dia kembangkan juga seni kura-kura harta karun hitam. Kekuatan pertahanannya lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang berada di peringkat yang sama. Dampak satu kali tidak akan menyebabkan kerusakan fatal baginya. Bai Chen mengepalkan rahangnya, emosi mencela diri sudah lama memenuhi dadanya. Siapa yang mengatakan bahwa pengambil sidang semuanya adalah orang jahat yang menghancurkan Skyfootil World? Guru? Ia sangat menghargai hubungan dan sentimen, dewa tahu berapa kali lebih baik daripada orang-orang di dunia kaki langit. Itu semua salahku, semua salahku karena terlalu lemah. Saya ingin menjadi kuat, saya tidak bisa menjadi beban guru. Petik 2 Gelombang semangat bertarung yang kuat meletus dari tubuhnya. Membunuh. Tombak Bai Chen mendominasi tanpa tanding, dengan berani menyerang. Dalam hal ini, jejak pencerahan diproduksi di hati Bai Chen. Awalnya, dia tidak bisa menangkap monster terbang lava sama sekali. Pada saat ini, dia benar-benar melihatnya dengan sangat jelas. Ujung tombaknya sebenarnya melambat. Ledakan. Tombak ini menabrak monster terbang lava tanpa penyimpangan. Tangan Ye Yuan tidak melambat sedikitpun, tetapi mengambil tombak Bai Chen ini ke dalam pandangannya, mengungkapkan sedikit senyum puji. Haha, aku akhirnya berhasil. Bai Chen berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali, hati-hati, datang lagi. Ye Yuan memperingatkan. Wajah Bai Chen jatuh, tombaknya menusuk sekali lagi. Dalam sekejap, lebih dari 100 lava monster terbang semuanya diterbangkan. Di tanah, di dinding batu, ada lubang di mana-mana. Ye Yuan sendiri hampir menolak lebih dari setengah monster terbang lava. Kalau tidak, partai mereka pasti akan menderita banyak korban. Bai Chen datang sebelum Ye Yuan dengan tatapan mencela diri sendiri dan berkata, Tuan, itu semua salahku, menyebabkanmu terluka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Monster terbang lava ini bukanlah arus yang bisa Anda tolak. Beberapa tahun ini, kultivasi Anda yang melelahkan, guru telah melihatnya. Sekarang, seni tombak Anda akhirnya meningkat lebih jauh. Selamat. Dengan kekuatan Bai Chen, memblokir satu atau dua yang lebih lemah masih baik-baik saja. Beberapa kekuatan dampak monster terbang lava sudah mendekati Heaven Glimpse Realm. Bagaimana mungkin ia dapat menangani hal itu? Beberapa tahun ini, Bai Chen melatih tombak untuk semua yang diahargai, ingin mencapai ranah tombak yang diperlihatkan Ye Yuan. Untuk ini, dia lelah sampai semua esensi surgawi dalam tubuhnya habis Dewa tahu berapa kali, runtuh dengan lemah ke tanah. Semua ini, Ye Yuan secara alami melihatnya. Saat ini, seni tombaknya akhirnya dikuasai, kekuatannya meningkat pesat. Huhu, seni pedang penatua Ye adalah Transcendent, betapa mengesankan. Menghadapi begitu banyak monster terbang lava, tidak ada satu orang pun yang benar-benar mati, benar-benar mengesankan. Petik 2 Pada saat ini, yang lain juga turun dari langit dan mendarat ke tanah. Huo Tianyang langsung mengejek. Ye Yuan tahu bahwa mereka sudah lama datang. Tetapi masing-masing dari mereka menonton dengan acuh-ta'acuh tanpa bantuan. Kemungkinan besar, mereka semua berharap melihat White Night Secret Palace menderita banyak korban. Baru saja, monster terbang lava itu hampir membunuh Bai Chen. Huo Tianyang terlihat bersemangat. Tapi dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menyelamatkan Bai Chen dengan risiko menderita pukulan sendiri. Yang lebih tak terduga adalah bahwa Ye Yuan benar-benar masih bisa mempertahankan kekuatan tempur yang kuat setelah menderita pukulan berat. Saat ini, meskipun kata-kata ini mengejek, itu sebenarnya juga memiliki rasa masam di dalamnya. Ye Yuan hanya tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, maaf tentang itu, mengecewakanmu. Ini sedikit masalah kecil, kamu masih bisa menyelesaikannya. Anggap saja sebagai jalan untuk Lord Divine Official. Tidakkah Anda berkata begitu, Lord Divine Official? Petik 2. Ye Yuan menatap Duan Fei dengan senyum lebar. Duan Fei mendengus persetujuannya dan berkata, Penatuai Ye memang memiliki sarana yang baik. Jika kamu tidak jatuh, kamu dan aku mungkin akan bekerja bersama suatu hari nanti. Petik 2. Kata-kata Duan Fei segera menyebabkan kegemparan. Ada puluhan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse di sini. Tapi di antara mereka, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan menjadi pusat kekuatan dewa asal. Menembus ke alam dewa asal terlalu sulit. Oleh karena itu, penilaian Duan Fei tentang Ye Yuan tidak bisa dikatakan tidak tinggi. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak binasa. Semua orang pintar dan secara alami mendengar sindiran. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, kamu ini sepertinya tidak akan memiliki nasib baik itu. Ekspresi semua orang berubah, nyali Ye Yuan ini sangat berani. Arti dari kata-katanya secara alami tidak mengatakan bahwa dia akan jatuh, tetapi mengatakan bahwa Duan Fei tidak akan hidup sampai hari itu. Kata-kata dua orang ini menyembunyikan jarum, bau mesiu agak kuat. Wajah Duan Fei jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, pena tua ye, silakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, pergi. Ye Yuan memimpin dan terus memimpin rakyat White Night Sacred Palace sebagai umpan meriam. Ini adalah jembatan batu lebar. Kedua sisi jembatan batu itu magma yang tak ada habisnya. Ye Yuan bisa merasakan undulasi pembatasan kuat di kedua sisi dan di atas berjalan di jembatan batu. Ye Yuan memperhitungkan bahwa pemahaman Dewa Langit Sky Futil ini dalam hukum kebakaran harus sangat dalam. Kekuatan pembatasan ini, lupakan seniman bela diri tiga alam dewa, bahkan dewa surgawi mungkin tidak bisa menahannya juga. Cepat lihat, pasir emas ungu, sungguh sepotong besar pasir emas ungu. Bai Chen tiba-tiba berteriak. Mata Duan Fei menyala dan melihat bahwa di ujung jembatan batu, sepotong batu besar dipasang di dinding tebing itu. Itu mungkin sebesar tiga orang memeluk mereka. Ungu pasir emas adalah bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan artefak surgawi-surgawi dengan berbagai kegunaan. Jalur pemurnian artefak Sky Futil World yang makmur banyak terkait dengan keberadaan pasir emas ungu. Sebagian besar dari pasir emas ungu dapat dikatakan bernilai beberapa kota. Tapi wajah semua orang tidak memiliki ekspresi yang sangat bahagia. Karena menurut aturan Sky Futil Divine Palace, Purple Sand Gold, level material ini, semuanya sepenuhnya milik Sky Futil Divine Palace. Istana Tuan Bai Chen pergi dan memetik emas pasir ungu. Pada saat ini, saatnya bagi White Knight Secret Palace Anda untuk menunjukkan kesetiaan, Duan Fei menoleh ke Bai Chen dan berkata dengan acuh tak acuh. Bai Chen praktis akan meledak. Dia memelototi Duan Fei dan berkata, tempat yang memiliki emas pasir ungu pasti memiliki batu api raksasa. Jika pejabat Dewa Surgawi ingin membunuhku, katakan saja, mengapa ada kebutuhan untuk melakukannya. Petik 2 Duan Fei tersenyum dan berkata, mengapa, arti Palace Lord Bai Chen adalah bahwa White Knight Secret Palace akan menentang Istana Surgawi. Ekspresi Bai Chen berubah, hanya membuat marah ekstrim. Duan Fei orang ini jelas akan merusak Istana Suci Malam Putih sampai mati. Kalau begitu terbaik untukku, tuduhan Lord Divine Oficial sedikit terlalu besar, kita tidak bisa menanggungnya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Menguasai, A Giant Flamestone Eman sangat kuat. Sepotong besar Purple Sand Gold, itu pasti orang dewasa Giant Flamestone Eman yang menjaganya, keberadaan yang menyaingi pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tingkat menengah. Bai Chen mengertakan gigi dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, tidak apa-apa. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Ye Yuan melayang pergi, tiba di area Purple Sand Gold dalam sekejap mata. Swash, swash, swash. Ye Yuan melepaskan beberapa tebasan dengan mengangkat tangan dan langsung memotong emas pasir ungu itu. Membanting. 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 Memang seperti yang diharapkan, seorang tukang batu raksasa yang diselimuti api muncul di depan semua orang. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Duan Fei. Namun segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya. Bab 1436 angin perubahan keberuntungan. Lord Divine Official, tangkap. Ye Yuan mendesak kekuatan telapak tangannya. Sepotong emas ungu pasir yang tak tertandingi besar dan berat terbang langsung ke Duan Fei. Ekspresi Duan Fei berubah beberapa kali, akhirnya masih menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tapi saat itu, ekspresi semua orang menjadi sangat buruk. Bagian depan jembatan dan belakang semua diblokir oleh Giant Flame Stone Man. Stone Man api raksasa ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Jelas, mereka tidak mudah dihadapi. Ini, biasanya hanya ada satu atau dua Stone Man api raksasa di sekitar pasir emas ungu. Kenapa ada begitu banyak? Petik 2. Aura raksasa Flown Stone Man ini begitu kuat. Cukup banyak bahkan keberadaan Heaven Glimpse Realm. Ini, kita mati kali ini. Petik 2. Kalian, lihat, masih ada lagi di bawah ini. Mereka, mereka memanjat. Petik 2. Semua orang melihat ke bawah jembatan dan menemukan bahwa masih ada Giant Flame Stone Man yang memanjat dinding batu. Dengan ini, sekelilingnya semua dikelilingi oleh Giant Flame Stone Man. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berteriak keras, serang dengan saya. Menyerbu masuk. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang pembasmi jahat dan menyerbu ke arah Stone Man api raksasa di depan. Orang-orang kuat White Night Secret Palace tidak ragu sedikitpun, mengikuti Ye Yuan dan menyerbu ke arah kedalaman reruntuhan surgawi. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom. Mendering. Ye Yuan memberi sundering stars angkat tangan. Tapi memotong ketubuh Giant Flame Stone Man, hanya percikan api yang keluar. Giant Flame Stone Man mengangkat tinju api dan menabrak Ye Yuan. Tinju belum tiba ketika gelombang hukum api yang kuat menghantam Ye Yuan. Sangat kuat. Hati Ye Yuan menjadi agak dingin juga. Ini hanya tahap awal surga glimps Giant Flame Stone Man dan kekuatannya sebenarnya sangat kuat, hampir mampu satu tembakan seniman bela diri peringkat yang sama. Meskipun Ye Yuan kaget, dia tidak panik. Membangkitkan hidupnya, itu adalah bintang sundering lain. Bang! Tinju batu yang saat ini dalam ayunan penuh langsung meledak. Saat Ye Yuan bergerak, itu melumpuhkan salah satu lengan Giant Flame Stone Man. Sesepuh, letakkan semua Stone Man bersama-sama, yang lain menerobos lebih dulu. Ye Yuan berteriak. Iya, semua orang langsung menjawab. Tapi di belakang, wajah Duan Fei jatuh dan dia berkata, kita juga akan membanting. Suaranya belum memudar ketika Giant Flame Stone Man yang lebih kuat terbang keluar dari magma, langsung menghalangi di depan Duan Fei. Ekspresi Duan Fei berubah tajam dan dia berteriak kaget, dewa asal rilem Giant Flame Stone Man. Giant Flame Stone Man itu tidak memberinya kesempatan untuk terkejut sama sekali, tinjunya sudah menabraknya dengan tidak masuk akal. Ledakan. Duan Fei dipaksa untuk bertukar pukulan dengan Giant Flame Stone Man, disetrum mundur selusin langkah. Sebelum menunggunya bernapas, pukulan Giant Flame Stone Man itu tiba lagi. Sialan, untuk benar-benar berani menipu saya. Bagaimana dia menemukan Giant Flame Stone Man ini? Petik 2. Duan Fei menggertakkan giginya dengan kebencian. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa Ye Yuan menggali lubang untuknya? Ye Yuan memberinya pasir emas ungu segera untuk memancing Stone Man api raksasa ini untuk menghadapinya. Pada saat ini, Giant Flame Stone Man di sekitar Duan Fei adalah yang paling para tukang batu yang merangkak dari bawah jembatan, kebanyakan dari mereka mendekat di sekitarnya. Hanya saja Stone Man api raksasa itu tidak ada artinya baginya. Yang paling menakutkan adalah masih ini dewa asal Realm Giant Flame Stone Man di depannya. Duan Fei jelas menyadari bahwa dia ditipu oleh Ye Yuan, tetapi hanya bisa menderita kehilangan juga. Bagaimanapun, cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu tidak bisa mengambil kesalahan sedikitpun. Ye Yuan mereka semua diperlakukan sebagai umpan meriam, di depan tim. Tapi sekarang, Giant Flame Stone Man di pihak mereka adalah yang paling gantinya. Mereka sudah mencapai ujung jembatan. Di depan ada gua besar. Dan Giant Flame Stone Man yang keluar dari arah gua hanya lima atau enam, sedangkan yang harus dihadapi batalion belakang adalah beberapa puluh. Stone Man api raksasa ini sangat kuat. Ye Yuan sudah mendengar tangisan sengsara yang terus-menerus dari belakang. Selesaikan pertarungan dengan cepat, jangan berpegang teguh pada pertempuran. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Dia memanggil Gui Yun juga. Neter Ghost Cloud sangat ganas, memukul ke arah tahap akhir Heaven Glimpse Realm Giant Flame Stone Man. Ye Yuan baru-baru ini memiliki terobosan dalam bidang hukum dan kultivasi. Menampilkan versi lengkap Sundering Stars sudah tidak lagi melelahkan. Desir 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 Ye Yuan merilis tiga gerakan pedang secara berturut-turut, secara langsung menghancurkan tubuh bagian atas Giant Flame Stone Man menjadi berkeping-keping. Tetapi melakukan tiga gerakan pedang ini, esensi surgawi Ye Yuan, lebih dari setengah dikonsumsi. Dia buru-buru mengambil esensi surgawi memulihkan pil obat untuk dikonsumsi dan tidak bisa diganggu dengan memperbaikinya, langsung menutupi Bai Chen dan sisanya kecelah ini. Bang! Neter Ghost Klau menamparkan, secara langsung menghancurkan raksasa batu api menjadi debu. Melihat yang lain lagi, termasuk Bai Siu, mereka semua jatuh ke pertempuran yang sulit. Kamu pergi dan bantu Bai Siu, aku akan pergi membantu sisanya. Ye Yuan berkata kepada Gu Yi Yun. Ya Tuan! Gu Yi Yun menyuarakan persetujuannya dan pergi. Setelah dia mengembangkan Ghost Dao Hundred Runs, kekuatan tempurnya sangat kuat sekarang. Meskipun Stoneman api raksasa ini kuat, mereka akan diledakkan setelah bertahan beberapa saat di bawah tangannya. Untungnya, pihak mereka tidak memiliki penyelesaian besar surga glimps Giant Flame Stoneman. Ini membuat pertempuran mereka mudah diselesaikan. Tak lama, di bawah kerjasama Ye Yuan dan Gu Yi Yun, 5 hingga 6 Giant Flame Stoneman itu hancur berkeping-keping, menjadi bola-bola api yang tersebar di seluruh tanah. Dia tidak memiliki kesadaran untuk kembali menyelamatkan orang, secara langsung membawa pusat kekuatan White Knight's Sacred Palace ke dalam. Kamu Yuan, kamu berani. Duan Fei yang saat ini bertarung sengit dengan Dewa Asal Realm Giant Flame Stoneman merasakan sesuatu di hatinya dan berteriak pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Lord Divine Official, bukan karena aku tidak membantumu. Tapi ini Dewa Asal Realm Giant Flame Stoneman benar-benar terlalu kuat, aku punya hati tetapi tidak kekuatan juga. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Kami akan terus mencari jalan di depan untuk Anda. Mari kita bertemu lagi jika sudah ditakdirkan. Petik 2 Ledakan Kata-kata Ye Yuan menggerakkan pikiran Duan Fei. Tinju Giant Flame Stoneman bergemuruh, menyapu pipinya dan terbang melewati. Meskipun Duan Fei mengelak, kekuatan hukum masih membakar sepotong kulitnya, menjadikannya hitam. A.R.G.H. Duan Fei berteriak tragis dan dianggap cacat. Luka bakar undang-undang kebakaran tidak semudah itu untuk diobati. Bai Chen, apakah Istana Suci Malam Putih Anda ingin menjadi musuh dengan Istana Surgawi? Duan Fei tidak bisa diganggu dengan luka-luka di wajahnya dan berteriak keras. Ekspresi Bai Chen berubah dan memang menghentikan langkahnya. Tuan, kata Bai Chen ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tunggu dia keluar hidup-hidup sebelum datang untuk mengancam kita. Tidak pergi sekarang, kita semua harus dikuburkan dalam kematian. Pergilah. Tatapan Bai Chen berubah niat. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, pergi. Bai Siu dan yang lainnya mengerti logika ini juga. Selanjutnya, mereka memegang kebencian di hati mereka terhadap Duan Fei dan yang lainnya. Duan Fei membiarkan mereka menjadi umpan meriam, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk mengatakan sesuatu. Ketika mereka menderita serangan monster terbang lava, tidak ada yang meminjamkan uluran tangan juga. Kebencian di hati mereka telah lama mencapai puncaknya. Jika tanpa Ye Yuan, kelompok orang mereka mungkin sudah lama benar-benar dimusnahkan sekarang. bagaimana mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan menonton lelucon. Melihat tujuh istana suci utama lainnya menjerit dengan sedih di jembatan, semua orang merasa sangat senang di hati mereka. Bukankah kalian baru saja menonton pertunjukan? Sekarang, angin keberuntungan berubah, giliran kami. Keruntuhan surgawi ini tampaknya memiliki beberapa perubahan abnormal. Kemungkinan besar tidak akan terlalu aman di depan. Semuanya, berhati-hatilah, berhati-hatilah agar tidak tersesat. Ye Yuan memperingatkan. Bab 1437 Kintian tiba. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Giant Flame Stoneman meninju lagi dan lagi. Momentumnya kuat, dengan kekuatannya menyapu semua. Sama halnya dengan Dewa Asal, Duan Fei hanya bisa terus menghindar dan tidak berani menghadapi musuh secara langsung. Stoneman api raksasa ini terlalu kuat. Setiap pukulan membawa hukum kebakaran yang sangat mendalam, sangat kuat. Sialan Ye Yuan, ketika aku menangkapmu, aku pasti akan merobek-robekmu anggota badan. Duan Fei sudah sangat membenci Ye Yuan. Hanya saja pikiran itu adalah pikiran, batu api raksasa di depannya ini terlalu kuat. Duan Fei sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk hal-hal lain sama sekali. Di sekeliling, jeritan berlama-lama tanpa henti. Semua orang jatuh ke dalam pengepungan Giant Flamestone Eman. Sudah ada beberapa orang yang jatuh. Swash! Tepat pada saat ini, bayangan hitam yang keluar dari pengepungan Giant Flamestone Eman berubah menjadi bayangan, menghilang dari garis pandang semua orang. Wajah Duan Fei jatuh dan dia berteriak keras lagi, akhir hidup, mungkinkah Anda ingin menghianati istana surgawi juga? Namun, Life End mengabaikannya, langsung menghilang dari pandangannya. Duan Fei Muram hampir meledak. Dia, pejabat suci ini, sebenarnya tidak ada yang menganggapnya serius. Lupakan tentang White Knight Secret Palace, Raja Istana Life End Secret Palace sebenarnya berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya juga. Ini terlalu banyak. Sial, setelah kembali kali ini, saya harus mengisi White Knight dan Life End. Biarkan Istana Surgawi menghukum mereka. Orang-orang ini terlalu sombong. Duan Fei merajuk di dalam hatinya. Kepala Kintian penuh pemikiran tentang membunuh Ye Yuan saat ini, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli tentang Duan Fei? Bagaimana Life End Secret Palace akan berakhir tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Kekuatan Kintian sudah mencapai sejauh setengah langkah dewa asal. Selain itu, pemahaman hukumnya sangat tinggi, jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang disebut penguasa istana. Dengan kekuatannya, meskipun menyerbu keluar dari pengepungan yang berat membutuhkan upaya, itu tidak dianggap terlalu sulit. Oleh karena itu, dia adalah yang pertama kali menyerbu. Dia telah bersembunyi di Skyfoot Hill World selama 10 tahun, tujuannya adalah untuk membunuh Ye Yuan. Sekarang setelah kesempatan ada di depannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Pesta White Night Secret Palace, Ye Yuan mengintai jalan di depan, maju perlahan. Grand Elder, aku terus merasa ada yang tidak beres. Memasuki Divine Ruins kali ini terasa jauh lebih berbahaya. Bai Siu berkata dengan suara serius. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah menebak, pasti ada harta berharga yang muncul. Harta karun yang berharga terbentuk. Mendengar kata-kata ini, semua orang T. Harta karun yang terlahir, siapa yang bisa tetap tenang? Mungkin itu adalah kesempatan beruntung. Melihat ekspresi mereka, Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua, kamu tidak memiliki ekspresi ini. Harta berharga yang ada diperoleh dengan takdir. Itu tidak bisa dipaksakan. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran diri, mereka hanya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Petik 2 Ye Yuan langsung menyiram sebotol air dingin padanya. Tapi itu jelas tidak bisa memadamkan antusiasme mereka. Kata-kata ini, semua orang tahu. Tetapi menghadapi harta yang berharga, berapa banyak yang bisa tetap tenang. Tiba-tiba, semua orang tiba di area terbuka. Undulasi energi esensi tak terbatas membuat mata semua orang menyala. Sembilan buah melodi psikis abadi. Sangat banyak. Ada juga cukup banyak orang dewasa. Sungguh hasil yang luar biasa. petik 2 di depan mata mereka sekitar 10 sembilan pohon buah melodi psikis abadi. Pohon-pohon penuh dengan sembilan buah melodi psikis abadi. Nine melodies si cik immortal fruit dikategorikan menjadi semi-dewasa dan dewasa yang diberikan by Chen pada Ye Yuan setengah matang. Pada kenyataannya, bahkan di Sky Futil Divine Palace, ada sangat sedikit sembilan buah melodi psikis abadi juga. Maturé Nine Melodis si cik immortal fruits juga sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga origin deity realm, bahkan mampu meningkatkan peluang seniman bela diri heaven glimpse realm menerobos ke origin deity realm. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat sembilan melodi sebuah keabadian psikis ini, mereka secara alami didambakan tanpa akhir. Grand Elder, ini, bisakah kita mengantonginya atau tidak? By Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menurut aturan Sky Futil Divine Palace, Myriad Longevity Heavenly Soul Stoney, Nine Melodis Sicik Immortal Fruit, Purple Sand Gold, semua harta berharga ini milik mereka. Istana Surgawi Langit Kaki kadang-kadang akan mengharga itu sedikit sesuai dengan kontribusi masing-masing istana suci. Sembilan buah melodi psikis abadi yang dimiliki By Chen diperoleh seperti itu. Akumulasi kekaguman Sky Futil Divine Palace terlalu besar. Oleh karena itu, By Siu rubah tua yang cerdik ini tidak berani secara sewenang-wenang mengambil buah-buahan ini secara paksa. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, jika kamu memetik semua buah, maka hancurkan semua pohon ini, akankah Duan Fei tahu bahwa kamu mendapatkan buah yang abadi. Selama Anda semua tidak mengatakan, apa yang bisa dia lakukan untuk Anda. Selain itu, apakah dia bisa keluar hidup-hidup masih ada di udara? Petik 2 Saat semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbangun. Jadi, mari kita lakukan, Bai Siu berkata dengan agak bersemangat. Lakukan, Ye Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Dengan instruksi Ye Yuan, semua orang segera bertindak seperti disuntik dengan stimulan, membagi 9 buah melodi psikis abadi ini dalam waktu singkat. Bai Siu membawa 5 hingga 6 buah matang dan datang sebelum Ye Yuan, berkata dengan senyum konyol, Grand Elder, tanpamu, tidak akan ada White Night Secret Palace kami. 9 buah melodi psikis abadi ini adalah yang pantas Anda dapatkan. Juga, tumpukan semi matang di sana semuanya milik Grand Elder. Petik 2 Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengambil salah satu dari mereka dan berkata sambil tersenyum, setidaknya kamu memiliki hati nurani. Tapi aku tidak benar-benar membutuhkannya. Yang ini, anggap saja menerima kebaikan Anda. Sisanya, kalian membaginya. Petik 2 Kelompok pakar White Night Secret Palace itu seperti bandit memasuki sebuah desa saat ini, menyapu bersih. Setelah itu, mereka menghancurkan semua pohon buah-buahan ini tanpa meninggalkan ampas. Masing-masing memiliki senyum di wajah mereka, seperti makan madu. Tiba-tiba, orang berjubah hitam mengenakan topeng hantu perlahan-lahan melangkah ke area terbuka ini. Wajah Ye Yuan jatuh. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar keluar dengan begitu cepat. Kintian, sepertinya aku masih meremehkanmu. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Mendengar kata-kata ini, Kintian jelas merasa sangat terkejut, perlahan melepaskan topengnya, dan berkata, kamu benar-benar tahu bahwa ini aku. Sepertinya cara menyelidik Anda memang mengesankan. Tidak heran paman Yuan Long akan menyerah pada tanganmu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, heh, keluarga Kin Anda benar-benar menutupi langit dengan satu tangan. Kintian tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat marah. Saya sangat menikmati ekspresi Anda ini. Ingin disalahkan? Salahkan bahwa Anda tidak bereinkarnasi dengan baik. Petik 2 Lebih baik lupakan saja. Bereinkarnasi ke dalam keluarga Kinmu, aku takut aku akan malu sampai aku bunuh diri. Ye Yuan berkata sambil mencipir. Wajah Kin Tian menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, lidah pisau cukur. Hari ini, Anda tidak bisa lepas dari malapetaka. Penghinaan yang Anda berikan kepada saya akan terhapus dengan darah segar Anda. Petik 2 Sambil berbicara, Kin Tian perlahan membuka tetapi pedangnya, sarungnya, aura di tubuhnya naik tajam, langsung melonjak hingga setengah langkah asal Dewa Rilem. Kelompok ahli White Night Secret Palace telah membingungkan penampilan dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sepanjang jalan hingga saat ini, ekspresi wajah semua orang berubah. Aku penyusup, dia seorang pengganggu. Bai Siu berteriak kaget. Ketika aura Kin Tian naik ke puncaknya, tekanan Summer Heavenly di dao turun, menindas ke arah Kin Tian. Rana Kin Tian akhirnya ditekan pada penyelesaian Grand Heaven Glimpse. Apa Istana Suci Malam Putih terkejut bukan Kin Tian, tapi Ye Yuan. Mereka menggunakan tatapan tercengang untuk melihat Ye Yuan, masing-masing dan masing-masing terlihat mengungkapkan keraguan. Melalui percakapan ini, bahkan orang bodoh juga tahu bahwa Ye Yuan dan Kin Tian adalah sama. Ye Yuan juga seorang pengganggu. Bab 1438 Pertempuran Sengit, Kin Tian Saat momentum pedang Kin Tian naik, ekspresi semua orang berubah ketakutan. Bahkan ketika ditekan oleh Heavenly Dao, kekuatan Kin Tian juga sangat menakutkan. Grand Chen Sword Fight Langkah ini justru salah satu dari enam keterampilan akademi tertinggi Wu Meng Academy, Grand Chen Sword Fight. Saat itu, ketika Ye Yuan memiliki pertempuran hidup dan mati dengan Qin Shao, dia pernah menyaksikan kekuatan gerakan ini sebelumnya. Kecuali, langkah ini ditampilkan di tangan Kin Tian, kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama sekali. Ini adalah penyelesaian Grand Technique Bela Diri Surga Lapis Kedua Surga Lengkap. Guiyun Ya Tuan Sosok Guiyun melintas, berhadapan dengan Qin Tian dari jauh. Qin Tian adalah seluruh bidang utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Dia bukan apa yang Ye Yuan bisa tangani sama sekali. Ketika Qin Tian melihat situasinya, dia berkata dengan jijik, hanya roh jahat bintang dua tahap akhir yang ingin berurusan dengan saya. Apakah Anda berpikir bahwa saya Qin Shao tidak kompeten itu? Pergi ke neraka. Selesai berbicara, Grand Chen Sword Fight Qin Tian membawa hukum SWOT Dao yang kuat dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Segera, seluruh ruang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Kelompok ahli menghindarinya seperti wabah. Sangat kuat. Ranahnya jelas sedang banyak ditekan dan dia sebenarnya masih bisa menampilkan teknik Bela Diri yang kuat. Petik 2 Mungkinkah kekuatan seniman Bela Diri dunia luar, mereka semua sangat kuat. Benar-benar menakutkan. Orang ini jelas sangat muda, tapi kekuatannya cukup untuk menyapu semua Raja Istana Suci. Petik 2 Saat Qin Tian bergerak, semua orang sangat terkejut. Tapi tepat pada saat ini, tangan Gui Yun menarik tanda aneh. Setelah itu, gelombang energi hantu yang menakutkan naik dari bawah kakinya keluar dari udara tipis. Kekuatan Gui Yun benar-benar langsung menerobos ke Grand selesai bintang 2. Hantu Dao Ratusan Rune, Harta Energi Spiritual Harta Milik Neter Ghost Klau Petik 2 Saat Gui Yun menyerang, itu adalah Dua Ghost Dao 100 Runes. Di bawah ajaran Dasles dengan hampir 100 tahun budidaya, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama dulu. Dia sudah benar-benar berbeda dari roh jahat yang bersembunyi di Yin Winden. Ledakan Cakar hantu dan hukum pedang Dao bertabrakan dengan keras, mengguncang seluruh gua sampai hampir runtuh. Tatapan Kintian berubah niat. Jelas, dia tidak berharap bahwa roh jahat bintang 2 ini sebenarnya masih memiliki sarana seperti itu. Dua rune hantu ditambahkan bersama-sama, dia benar-benar menahan pukulannya. Heh, memang punya skill. Tapi, berapa lama trik ini bisa bertahan? Petik 2 Kintian tertawa dingin, momentum pedang naik lagi, berbenturan langsung dengan Neter Ghost Klau. Kekuatan Kintian benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Bahkan ketika ditekan pada penyelesaian Heaven Glimpse yang agung, kekuatan Grand Chen Swat Voidnya juga tak tertahankan. Neter Ghost Klau sebenarnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Orang harus tahu bahwa ketika Guiyun berada di tahap akhir bintang 2, dia bisa mengandalkan Neter Ghost Klau untuk secara paksa melawan Huo Tianyang selama beberapa ratus gerakan dan tidak dikalahkan. Sekarang, Guiyun memiliki energi hantu, kekuatannya meroket, kekuatan Neter Ghost Klau juga akan melambung tinggi. Dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Kintian di peringkat yang sama dengannya. Bahkan jika kerajaannya sama, kekuatan Kintian mengguncang Huo Tianyang yang melewati lebih dari selusin jalan. Jika dia tidak memiliki wilayahnya ditekan oleh Heavenly Dao, kekuatannya pasti akan lebih mengerikan. Judul orang nomor satu pengadilan dalam benar-benar tidak disebut sia-sia. Ekspresi Yiyuan berubah suram dan tahu bahwa itu tidak bisa berlanjut seperti ini. Dia melintas, tiba di belakang Kintian. Mengangkat tangannya, itu adalah versi lengkap Sundering Stars. Siapa yang tahu bahwa punggung Kintian tampaknya telah tumbuh mata. Dia hanya dengan santai menunjuk dan langsung memusnahkan versi lengkap Sundering Stars ini. Bintang Sundering yang kuat sebenarnya tidak bisa menahan ketukan kasual Kintian. Heh, hanya sedikit kekuatanmu, kamu sebenarnya masih ingin bermain menyergap. Ketika aku merawat hantu ini, aku akan memberitahumu apa yang disebut keputus asaan. Petik 2. Kintian yang berada di tengah pertempuran sengit tampaknya memiliki banyak ruang untuk bermanufar, masih memiliki sisa kekuatan untuk berbicara dengan Yeyuan. Situasi pertempuran ini agak buruk. Ketika Bai Chen melihat adegan ini, hatinya benar-benar terbakar oleh kecemasan. Tuannya yang maha kuasa benar-benar menghadapi musuh yang sangat kuat. Bai Siu, apa yang masih kalian tunggu? Mungkinkah anda semua akan secara pasif menyaksikan Tuan Yeyuan terbunuh? Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepada Bai Siu. Bai Siu memiliki pandangan yang bertentangan juga dan berkata dengan susah payah, tapi... dia, dia penyusup. Jadi bagaimana jika dia adalah pengganggu? Anda mengingatnya sendiri, bagaimana guru Yeyuan memperlakukan Istana Suci Malam Putih Anda? Tanpa dia, apakah anda masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan menanyainya sekarang? Tanpa dia, bahkan jika anda menjadi Raja Istana, dapatkah anda menahan serangan musim gugur hujan suci? Tanpa dia, bisakah kalian semua melarikan diri dari bawah tangan monster terbang lava dan giant flamestone emen? Petik 2. Kata-kata Bai Chen seperti senapan mesin, membombardir hati semua orang. Bai Siu terdiam, ekspresi wajahnya semakin berkonflik. Sementara pada saat ini, Yeyuan dan Guiyun jatuh ke dalam pertarungan pahit. Esensi surgawi Yeyuan sudah tidak cukup untuk mendukungnya merilis beberapa versi Sundering Stars yang sempurna. Dia hanya bisa bergerak dan terus-menerus melecehkan Kintian untuk meringankan tekanan Guiyun. Tetapi pelecehannya juga tampaknya mencoba untuk mengeluarkan satu gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Bai Chen mengertakkan gigi dan berkata, jika kalian semua tidak pergi, aku akan pergi. Aku, Bai Chen, tidak mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Petik 2 Selesai berbicara, dia mengayunkan tombaknya yang panjang dan langsung menuju Kintian. Mengenai serangan Bai Chen, Kintian benar-benar mengabaikannya. Serangan Yeyuan masih merupakan ancaman baginya. Tapi serangan Bai Chen sama sekali tidak mengancamnya. Kekuatan Bai Chen bahkan tidak bisa menembus esensi surgawi pelindungnya. Bang! Tombak berat Bai Chen belum memasuki pertempuran dan langsung dikejutkan oleh gempa susulan, segera terlempar keluar dan menabrak tembok batu. Uh huar! Organ internal Bai Chen bergetar, langsung memuntahkan seteguk darah. Tapi dia tidak menyerah, mencengkeram tombak panjangnya, tombak lain melesat lagi. Bang! Bai Chen sekali lagi dijentikkan tanpa kejutan. Tapi Bai Chen yang keras kepala tidak memiliki niat untuk menyerah sama sekali. Dia merangkak lagi dan lagi, mencoba memasuki waktu pertempuran dan lagi. Biarkan aku, Tuan Istana. Mo Yun akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengulurkan tombak panjangnya dan bergabung dengan pertempuran juga. Sayang sekali bahwa kekuatannya juga sangat lemah. Sialan, tidak peduli lagi. Aku akan mengacaukanmu sampai mati. Petik 2. Bai Siu tidak bisa menahan sumpah dan langsung menuntut Kintian. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tahap akhir. Meskipun kekuatannya kurang untuk Kintian, menahannya sudah cukup. Dengan dia bergabung, tekanan Gu Yun turun tajam. Mengenai Bai Siu, Kintian tidak mungkin mengabaikannya. Dia harus membagi sebagian energinya untuk berurusan dengannya. Aku ikut juga. Aku ikut juga. Melihat Bai Siu bergabung dalam pertempuran, Bai Rong dan Penatua lainnya keduanya dibebankan. Lima pembangkit tenaga listrik Heaven Glims yang hebat plus Gu Yun, enam pembangkit tenaga yang perkasa mengepung Kintian. Gu Yun adalah penyerang utama, yang lain ditahan. Sejenak, mereka sebenarnya tidak bisa menentukan siapa yang lebih baik. Pedang Kintian berurusan dengan musuh di mana-mana, tetapi tidak jatuh dalam kerugian sedikitpun. Namun, Kintian juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat populer. Dalam situasi di mana mereka jelas tahu bahwa Ye Yuan adalah pengambil sidang, pusat kekuatan White Night Secret Palace sebenarnya akan tetap membantunya berurusan dengannya. Melanjutkan seperti ini tidak mungkin. Saya harus menghabisi Heaven Glims tahap akhir dulu. Kintian berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, seni pedang Kintian berubah, memberikan gerakan palsu menuju Neter Ghost Cloud, lalu menikam ke arah Bai Siu dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Hati-hati, Wakil Palace Lord. Semua orang tidak mengharapkan pergantian peristiwa mendadak ini. Tepat di saat kritis, Bai Rong benar-benar mendorong Bai Siu. Pedang Kintian ini menusuk dadanya. Bab 1439 kehancuran untuk kedua sisi. Bai Rong. Penatua Bai Rong. Bai Siu dan Bai Chen hampir menangis bersamaan. Tatapan Bai Siu bahkan berubah merah karena amarah, kedua matanya merah darah. Namun, mata Bai Siu saat ini menjadi lemah. Seberapa mengerikan hukum pedang Dao Kintian. Setelah memasuki tubuh, itu menghancurkan semua vitalitas Bai Rong dengan sangat cepat. Tetapi pada saat ini, Neter Gosklau juga jatuh ke arah Kintian. Sudah terlambat baginya untuk ingin menghunus pedangnya. Tapi Kintian tidak panik dalam menghadapi bahaya. Tangan kiri membentuk jari-jari sebagai pedang, hukum pedang Dao yang kuat langsung mengetuk Neter Gosklau. Hanya saja dia saat ini merespons dengan tergesa-gesa dan bukan pertandingan Neter Gosklau sama sekali. Tapi kekuatan Kintian terlalu kuat. Dengan ini menggambar busur dengan kiri dan kanan, momentumnya yang mengesankan masih sama cocok dengan Neter Gosklau. Tidak bisa membunuh Bai Siu, Kintian diam-diam agak menyesal. Bagaimanapun, Bai Siu adalah orang dengan kekuatan terbesar selain Guiyun. Tapi bisa menghabisi seseorang setidaknya bisa mengurangi kekuatan tempur pihak lain. Tetapi tepat pada saat ini, bell alarm Kintian berbunyi. Niat membunuh yang ganas meledak tanpa peringatan. Cepat seperti pikiran. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kintian memiliki kedua tangan sibuk dan tidak bisa peduli tentang hal-hal lain lagi saat ini. Serangan ini muncul terlalu licin. Waktu kesempatan itu dipahami terlalu tepat waktu. Itu hanya situasi pembunuhan tertentu. aroma kematian langsung menghantamnya. Kintian sudah tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan hanya bisa mengumpulkan esensi surgawi dalam tubuhnya dengan gila, melindungi seluruh tubuhnya. Mengejar bulan. Pedang pembasmi jahat yang tajam tampaknya seperti meteor, menusuk langsung ke perut Kintian. Kekuatan pedang ini sebenarnya lebih kuat dari bintang sundering. Dari Ye Yuan memobilisasi untuk menusuk ke tubuh Kintian, itu hanya binar, gerakan cepat ke ekstrim. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ledakan. Gerakan pedang ini menunjukkan kemampuan yang mencolok. Seolah-olah pisau tajam yang bisa menembus banyak objek di dunia. Pedang pembasmi jahat melewati esensi surgawi pelindung Kintian tanpa kejutan, menusuk tubuh Kintian. Uh huar! Seluruh tubuh Kintian mirip dengan tersengat listrik, darah segar menyemprotkan liar dari mulutnya, tubuhnya terbang keluar secara horizontal, menghancurkan tanpa ampun ke dinding batu. Guiyun. Ekspresi Yeyuan berubah dan dia berteriak dengan keras. Guiyun mengerti dengan diam-diam. Menyebarkan nether ghost klaw, dia langsung memukul dinding batu. Ledakan. Dinding batu secara langsung menghancurkan lubang besar. Kehidupan dan kematian Kintian di dalam, itu tidak diketahui. Pergilah. Yeyuan berteriak dan hendak membawa semua orang ke kedalaman reruntuhan surgawi. Tetapi tepat pada saat ini, Bai Siu tiba-tiba mengamuk, sosoknya melaju cepat ke lubang dinding batu itu. Pengganggu sialan, aku akan membunuhmu. Bai Siu meraung saat dia terbang dengan cepat. Ekspresi Yeyuan berubah. Sambil bergoyang, dia berusaha mencegat Bai Siu dari samping. Bai Siu, tenang, Yeyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Siu tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Melihat Yeyuan dengan kedua mata merah, dia berkata dengan tajam, kamu pengganggu, tersesat untukku. Bai Siu mengangkat tangannya dan itu menamparkan telapak tangan ke arah Yeyuan. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya pedang yang cepat dan ganas keluar dari dinding batu tanpa tanda-tanda peringatan. Tapi Guiyun mengerahkan neter gosklau dan mencegat cahaya pedang ini. Ledakan. Bang. Pada saat yang bersamaan, telapak tangan Bai Siu mendarat di tubuh Yeyuan, sementara neter gosklau dengan paksa menolak cahaya pedang ini. Yeyuan dan Guiyun secara bersamaan terbang mundur ke dua arah yang sangat berbeda. Uh huar. Organ-organ Yeyuan bergetar, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tubuh Guiyun menjadi lebih redup. Neter gosklau juga tidak bisa bertahan, menghilang. Suara mendesing. Guiyun berubah menjadi awan asap hijau dan terbang ke tubuh Yeyuan, melarikan diri ke sol supresing paru. Dalam sekejap, Yeyuan dan Guiyun terluka serius pada saat yang sama. Seluruh tubuh Bai Siu gemetar, hanya kemudian, tiba-tiba mengejutkan. Jika bukan karena Yeyuan, dia sudah akan menjadi jiwa mati di bawah pedang Kin Tian sekarang. Pedang hanya Yekin yang terluka parah dan Tian Tian tidak benar-benar menyebabkan cedera yang tidak dapat dikembalikan padanya. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, itu sebabnya Yeyuan membuat mereka pergi segera. Bai Siu, kamu gila. Apa sih yang kamu lakukan? Ketika Bai Chen melihat adegan ini, dia meraum di Bai Siu. Bai Siu adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tahap akhir. Seberapa mengerikankah kekuatan telapak tangan ini? Jika bukan karena Bai Siu menarik kembali sebagian besar pasukan pada saat terakhir, Yeyuan bahkan mungkin terbunuh olehnya dengan satu telapak tangan. Tuan Yeyuan, apakah kamu baik-baik saja? Suara Bai Chen hampir menangis. Yeyuan mencengkram dadanya dan berkata dengan susah payah, pergi. Cepat pergi. Mo Yun mengertakan gigi dan menggonggong di Bai Siu, masih bingung untuk apa. Bai Siu bergetar, membawa mayat Bai Rong, dan menuju ke kedalaman reruntuhan surgawi. Mo Yun juga membawa Yeyuan yang terluka parah dan berlari dengan liar sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak menemukan bahaya di sepanjang jalan. Sekelompok orang berlari liar, tidak tahu berapa lama mereka berlari juga. Tiba-tiba, semua orang merasa kabur, berlari keluar dari gua. Jadi, begitu banyak pintu, kemana kita harus pergi? Bai Chen berkata dengan wajah panik. Jika tidak, mari kembali. Seseorang menyarankan. Tidak, tidak mungkin. Yeyuan dengan paksa menahan energi vital dan darahnya yang berputar dan berkata. Di perjalanan, Yeyuan menelan pil obat penyembuhan. Luka-lukanya sudah terkendali. Tetapi organ internalnya masih dalam pergolakan, seolah-olah mereka telah mengubah posisi. Dalam waktu singkat, dia tidak dapat mengambil tindakan lagi. Yeyuan menepuk bahu Moyun, mengisyaratkan dia untuk menurunkannya. Kami sudah memasukkan formasi arai. Gua-gua asli telah sepenuhnya dipindahkan. Kedelapan pintu ini, hanya satu yang merupakan pintu kehidupan. Yang lain adalah, kematian tertentu, kata Yeyuan. Wajah semua orang berubah. Satu dari delapan. Ini, peluang kematian terlalu besar. Ini, apa yang harus dilakukan? Bukankah kita diambang kematian sekarang? Petik 2 Sebelumnya, panik dan tidak memilih jalan, kita masuk ke sini dengan bingung. Ini semua salah Bai Siu. Jika bukan karena dia, kita juga tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Petik 2 Orang ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Bagaimana kematian Bai Rong disalahkan pada Grand Elder? Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membuka mulutnya untuk meminta bantuan kami sebelumnya. Petik 2 Untuk sesaat, semua orang mencoba masuk, semua menunjuk ujung tombak di Bai Siu. Ekspresi Bai Siu berkedip tanpa henti tetapi tidak membantah. Sebaliknya, dia merasa bersalah. Gedebuk. Bai Siu memerah dan langsung berlutut ke arah Yeyuan. Grand Elder, itu semua Bai Siu menjadi bodoh, menyebabkan Anda dan Lord Grand Elder terluka parah. Saya, saya akan meminta maaf atas dosa dengan kematian. Petik 2. Bai Siu menggertakkan giginya. Mengangkat tangannya, dia memukul ke arah bagian atas kepalanya. Berhenti. Yeyuan memiliki mata yang tajam dan tangan yang gesit, meraih pergelangan tangannya. Batuk, 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 off. Ini memengaruhi luka-lukanya, Yeyuan menyemburkan seteguk darah lagi. Ekspresi Bai Siu sangat berubah, buru-buru mendukung Yeyuan. Yeyuan berkata dengan amarah cemberut, kamu bodoh. Saat ini, di antara kami, Anda yang terkuat. Jika kamu mati, apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Bai Siu tersedak, pikiran untuk bunuh diri segera menghilang. Melihat situasinya, Yeyuan menghela nafas dan berkata, Kintian menyusup ke Skyfootil World bertujuan untukku. Kematian Bai Rong memang disebabkan oleh saya. Anda dan Bai Rong berhubungan dekat, saya tahu bahwa kematiannya merupakan pukulan berat bagi Anda. Jika itu aku, aku mungkin akan lebih marah daripada kamu. Hal ini, bukan salahmu. Petik 2. Bab 1440 Mitra Dalam Kejahatan. Bang! Tubuh Kintian melompat keluar dari dinding batu dengan wajah suram. Sudah berapa lama, seni pedang orang itu membaik lagi. Jika bukan karena saya mengenakan armor bulu fleksibel surgawi, hidup saya pasti akan berakhir di sini. Kintian berkata dan menggertakkan giginya. Langkah Chasing Moon milik Ye Yuan itu hanya berbahaya sampai ekstrim. Jika bukan karena kerajaannya yang jauh lebih kuat dari milik Ye Yuan, jika bukan karena dia mengenakan artefak surgawi yang mendalam, Heavenly Feather Flexible Armor, maka dia akan menjadi mayat sekarang. Pemahaman Kintian tentang Ye Yuan masih tetap di Sundering Stars. Dia tidak berharap bahwa hukum Pedang Dao Ye Yuan telah menembus ke surga lapis kedua Pedang Dao dan menciptakan langkah baru. Mengejar Moon langkah ini terlalu kuat. Bahkan jika Kintian mengenakan Heavenly Feather Flexible Armor, organ internalnya juga mengalami kejutan yang luar biasa, hanya pulih setelah waktu yang lama. Mengingat adegan itu sebelumnya, kulit kepala Kintian masih kesemutan sampai sekarang. Tapi pedang Ye Yuan ini terlalu berat. Luka-lukanya saat ini agak berat, kekuatannya sangat berkurang. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Yuan hidup lagi. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Sudah berapa lama, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk mengancamku. Beri dia waktu beberapa dekade lagi, kemungkinan besar, bahkan aku tidak akan cocok lagi juga. Petik 2 Kintian menjadi kejam dan akan memburu ke arah Ye Yuan dan sisanya melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, seorang toko bergoyang, menghalangi jalannya. Ekspresi Kintian berubah. Orang yang menghalangi jalannya tidak lain adalah Duan Fei. Napas Duan Fei saat ini kacau, lukanya sangat berat. Setengah dari wajahnya hampir terbakar menjadi garing, tampak sangat mengerikan. Aku tidak menyangka ada benar-benar penyusup yang menyelinap masuk dan bahkan menyamar sebagai tuan istana kehidupan akhir. Pang, besiaplah untuk mati. Petik 2 Sebelumnya, Kintian menyembunyikan auranya dan bahkan menipu Duan Fei. Sekarang, Kintian mengungkapkan warna aslinya. Duan Fei sama sekali tidak berbicara omong kosong dengannya, langsung mengambil tindakan. Cedera Kintian belum pulih. Pada saat ini, dia hanya bisa secara paksa membangkitkan semangatnya dan menerima tantangan. Untungnya, luka Duan Fei jauh lebih berat daripada miliknya. Saat ini, itu sudah cukup bagus baginya untuk dapat melepaskan 20 persen dari kekuatannya. Setelah bertukar pukulan, Duan Fei menemukan sesuatu. Kekuatan Kintian ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika bukan karena penindasan ranah kultivasi, ia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Meskipun Duan Fei menduduki keuntungan absolut, dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkannya setelah pertempuran yang panjang. Setelah pertempuran sengit, luka-luka kedua orang itu memburuk secara signifikan lagi. Kintian terbakar dengan kecemasan. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyerah di sini sebelum membunuh Ye Yuan. Berhenti, jangan bertarung lagi, Kintian berkata dengan sungguh-sungguh. Heh, katamu jangan berkelahi dan kita berhenti. The Sky Futil World membunuh penyusup tanpa ampun. Kamu berani menyelinap keruntuhan surgawi, mungkinkah kamu masih ingin keluar? Petik 2 Duan Fei juga orang yang sangat sombong. Tidak menurunkan Kintian setelah pertempuran panjang, bagaimana dia bisa rela menyerah? Aku datang untuk membunuh Ye Yuan dan sama sekali tidak tertarik pada Sky Futil Worldmu. Dia adalah musuh kita bersama. Jika kami berdua mengalami cedera, apakah Anda pikir dia akan tertawa sendiri ketika bermimpi atau tidak? Kata Kintian. Wajah Duan Fei jatuh. Seperti yang diharapkan, dia mundur dan berhenti berkelahi. Apa maksudmu? Duan Fei berkata dengan suara serius. Kintian tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan adalah adik magang junior saya. Menurutmu apa maksudku? Petik 2 Ekspresi Duan Fei berubah dan berkata, tidak mungkin. Azure Peac pernah menggunakan kuil Tianlu untuk memeriksa darahnya sebelumnya. Dia orang Sky Futil yang paling murni, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi saudara magang juniormu? Petik 2 Kintian mencibir dan berkata, Heh, intel tentang identitasnya diungkapkan oleh saya. Ketika saya mendengar hasil ini, saya juga sangat terkejut. Tapi adik magang junior saya ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pasti ada harta berharga yang tidak kita ketahui tentang dia. Selama kita membunuhnya, harta berharga padanya akan menjadi milik kita. Petik 2 Ekspresi Duan Fei menjadi gelap dan dia berkata, Atas dasar apa orang tua ini percaya padamu? Kintian berkata dengan dingin, Sebenarnya, Anda sudah percaya itu. Bagaimana pembangkit tenaga dewa alam yang muda dan kuat seperti itu dapat muncul di Sky Futil World Anda? Gua mendalam rilem membunuh alam surga Widao, apakah Anda merasa itu mungkin? Petik 2 Duan Fei terdiam, apa yang dikatakan Kintian benar? Terlepas dari melihat dari sudut mana, Ye Yuan tidak tampak seperti orang Sky Futil World. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu, tapi harta berharga padanya adalah milikku. Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Kintian meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, Kamu dan aku adalah orang yang pintar, jangan bermain tipuan seperti ini. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki harta berharga padanya, tidak ada dari kita yang akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saat ini, masalah yang mendesak adalah untuk memulihkan kekuatan. Kekuatan bocah itu tidak biasa. Jangan memandang rendah dia karena wilayahnya rendah. Petik 2. Ekspresi Duan Fei menjadi keras dan dia mengangguk. Itu salah perhitungan saya. Saya tidak menyangka bahwa orang ini bahkan mengenakan baju perang artefak surgawi yang mendalam padanya. Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan penyesalan dan kemarahan. Bai Chen mendesak, Tuan, Anda sudah sangat luar biasa. Anda hampir membunuh pembangkit tenaga origin dewa setengah-setengah. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pembangkit tenaga dewa alam adalah orang-orang juga, dan orang-orang memiliki kelemahan. Tidak ada yang menetapkan bahwa seniman bela diri mendalam groto tidak dapat dibunuh. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sejati, apa yang dipertandingkan tidak pernah menjadi ranah kultivasi. Bai Siu, aku jamin, dendam Bai Rong, aku pasti akan membantumu membalasnya. Petik 2. Seluruh tubuh Bai Siu bergetar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Grand Elder, aku, aku salah. Anda saat ini sangat terluka, jangan mengambil risiko hidup Anda lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Anda, Bai Siu akan benar-benar merasa sulit untuk membebaskan dosa-dosa saya bahkan jika seratus kematian. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kalian semua tahu identitas saya, saya tidak bisa menjadi kakek tua Anda lagi. Semua orang baru saja akan berbicara, tetapi Ye Yuan menghentikannya dengan gerakan tangan dan berkata, tujuan saya datang ke Skyfootil World adalah demi Miriat Longevity Heavenly Soul Stone. Selama saya menemukan Miriat Longevity Heavenly Soul Stone di tempat ini, saya akan pergi. Sekarang, kami sudah tidak memiliki jalan keluar dan hanya dapat mengisi dalam. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda semua merebut harta berharga dan membiarkan kalian memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda setelah pergi keluar. Selebihnya, tidak perlu dikatakan lagi. Petik 2. Tanpa sadar, semua orang sudah terbiasa mengandalkan Ye Yuan. Sekarang dia bilang dia ingin pergi, semua orang benar-benar memiliki perasaan enggan. Mereka semua, orang-orang Skyfootil ini, benar-benar memiliki sentimen terhadap pengganggu. Itu hanya pengkhianatan dan bitah. Tapi, mereka semua merasa sangat alami saat ini, tanpa perlawanan sedikitpun. Penyusup ini melindungi mereka dalam semua aspek, bahkan menyelamatkan Baixiu tanpa menolak cedera berat. Tapi bagaimana dengan Duan Fei sebagai pejabat surgawi Skyfootil di Fine Palace? Dia ingin menghancurkan semua orang sampai mati dengan cara apapun. Sentimen publik untuk atau melawan, itu jelas sekilas. Tapi, delapan pintu di depan ini, mana yang harus kita ambil? Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, ikuti saja aku. Petik 2 Ye Yuan berjalan menuju pintu dengan sangat santai dan berjalan lurus ke dalam. Semua orang saling bertukar pandang dan segera menyusul. Ini adalah jalan yang suram dan gelap, menyebabkan ketidakmampuan untuk melihat tangan seseorang di depan Anda. Semua orang terus berjalan dan berjalan seperti itu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semua orang merasakan buram di depan mata mereka. Gelombang suhu yang mengerikan menerpa dari depan. Ini adalah kubah yang sangat besar. Di bawah kaki adalah lafata berujung. Di tengah-tengah kubah, sebuah pulau sendirian tergantung di atas magma. Dan di pulau itu, sesuatu mekar dengan kecemerlangan multiwarna. Itu. Itu, Ye Yuan menatap buah itu dengan tatapan tercengang, matanya penuh keraguan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.